Hai selamat berjumpa lagi saudara kali ini saya ajak anda untuk mengganti air radiator pada motor n-mac ini kita butuh kunci 8 ini kita buka di bawah sini ada baut maaf ya terkena ini juga depan dan bagian atas nah kita tarik terus ini tempatnya lain dengan Honda kalau Honda ada di samping kalau Yamaha tempatnya di bawah kita siapkan baskom disini menggunakan obeng plus kita gunakan obeng mana aja pokoknya obeng plus ini biar meluncurnya lebih deras kita buka penutup di atas ini ini membukanya perlawanan arah jarum jam nah jangan langsung ditarik karena coba-coba Oh ya lain dengan Honda kalau Honda dari atas dia akan mengalir ke bawah dari cadangannya kalau ini kan cadangannya ada di depan sini nah ini ada petunjuknya barangannya ini bisa kita lihat upper dan lower langsung kita buka Ini menggunakan obeng plus nah ini lain lain dengan honda kalau honda tetap langsung habis semuanya dari cadangan sampai isi radiator sini tapi kalau Yamaha kebetulan ini n-mac ini kita harus bongkar ini kita tekan terus kita ambil dengan kuku atau apa alat pokoknya nanti memasangnya posisinya ini ke atas kita masukkan lalu kita tekan kembali ada tiga yang perlu kita lepas ini depannya dan satu lagi di depan sini nah ini terus kita buka aja ini kita taruh di tempat yang aman terus kita gunakan kunci 10 disini ada tempatnya baut nah disini ada tempatnya baut ini nah terus yang di depan sini cuma di apa itu dimasukkan seperti soket aja jadi ini kita tarik ke belakang sambil kita goyang-goyang nah terbuka kan nah ini maksud saya tadi seperti soket terus kita buka dari atas saja kita jungkir nanti kita tutorials ke melihat china ini kita lepas untuk udara ini nah terus untuk memastikan tapi ya kalau dilihat dari keadaannya ini di dalam sana tidak berlumut bila anda ragu ini alirannya kabelnya ini tersumbat apa tidak ini kita tutup kita kasih angin kita tiup atau disini kita lepas kita tiupkan sama saja nanti disini kita rasakan di lubang atas ini nah disalah itu pasti ada anginnya atau kita tiup dengan kompresor saja ini kita tutup kita tiup dengan kompresor dari sini oh ada nah sudah tidak tersumbat terus kita siapkan pemasangan yang ini dulu ini walaupun tidak kita isi dulu terserah anda diisi disini boleh diisi dari sini juga boleh menurut anda mana yang lebih praktis terus kita tutup dulu disini ini dari plastik ini jadi ngerasinya jangan sampai dengan tenaga penuh keras biasa saja nah sudah selesai nah sudah selesai selesai gitu saja terus kita siapkan untuk pengisiannya nah kita isi dari sini saja ya biar tidak kita apa itu nyongkel-nyongkel yang di atas tapi semuanya itu terserah anda tapi semuanya itu terserah anda mana yang lebih praktis dan cepat nah kalau disini kan tidak menggunakan corong dari sini kita penuhin tidak apa-apa kalau Honda itu kita penuhin dari atas dia akan mengalir ke bawah kalau ini kita penuhin dia tidak akan mengalir karena ada ada otomatisnya kalau diradiator habis ini akan mengisi sendiri ke sana terus kita tutup tutupnya menghadap ke depan tidak apa-apa banyak begini yang penting pasti kalau kebanyakan nanti akan terbuang setelah kita pasang ini langsung kita pasang di ini kita paskan terus kita pasang bautnya selamat menikmati 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 nah sudah selesai bagian sini terus kita tutup dulu Nah ini ada lubangnya Harus pas Kalau tidak pas nanti kita susah Malah-malah Kalau kita paksa Ini akan putel Akan patah Nah sudah selesai Bagian sini Terus kita ke radiatornya Kita isi Wah ini agak susah ini Isinya kita butuh alat Nah kita butuh alat Terus kita isi Pelan-pelan Tidak apa-apa Kita penuhin Terus kita goyang-goyang motornya Oh tidak Ini maksudnya sudah pas Semuanya sudah terpenuhin Kalau di Honda kan penuh gini Terus masih ada gelombung Nanti berkurang kembali Kalau di Yamaha ini Langsung full Kita tutup Ini ada tandanya ini Di begini Nah terus kita putar Searah jarum jam Terus kita bersihkan Terus kita bersihkan Begini saja Tidak apa-apa Dalam pemakaian Nanti Dia akan kering sendiri Terus kita pasang penutupnya Biasanya Biasanya ini Bautnya agak berkarat Biasanya Tidak ada salahnya Kalau kita kasih pelumas Maksudnya berkaratnya itu Warna putih Seperti ada bedaknya itu Terus kita kerasi Dengan kunci Keras biasa saja Karena ini Biasa Biasa Karena bukan mesin Yang penting Tidak akan terlepas Kira-kira ini Keras Sudah keras biasa Kita tambahin sedikit Nah sudah Sudah selesai Sekian dari saya Semoga Bermanfaat untuk Anda Bila ada kurang lebihnya Mohon maaf Dan terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih